Bersah harga cabai dan juga sejumlah bahan kebutuhan pokok merangkak naik usai agenda Pilpres dan Pilek 2024. Masyarakat berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga, terlebih sudah mendekati Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga pangan diantaranya terpantau di Pasar Sengeti, Kabupaten Muarujambi. Harga sejumlah komoditas bahkan melonjak hingga 100% atau dua kali lipat dari harga semula. Di antaranya cabai merah yang dijual 100 ribu rupiah per kilogram dari harga sebelumnya 48 ribu rupiah per kilogram. Harga sayur mayur juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Tradisional Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Harganya naik dari 50 ribu rupiah per kilogram menjadi 170 ribu rupiah per kilogram. Harga beras medium juga naik tembus 17 ribu rupiah per kilogram. Dalam sidak di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur, petugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU bersama Pemprov Jawa Timur menemukan bahwa harga sejumlah komoditas berada di atas harga eceran tertinggi atau HET, seperti harga beras, gula, dan cabai. KPPU fokus muas padai permainan harga bahan pokok oleh para pelaku usaha, terutama jelang momen tertentu seperti bulan Ramadan dan idul fitri mendatang. Naiknya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok dinilai makin memberatkan warga. Pemerintah diharapkan tidak hanya sibuk dengan urusan pemilu, tapi juga bisa segera menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok. Untuk pemerintah semoga segera bisa menstabilkan lah harga-harga ini, karena kasian juga sih mbak tentu banyak rakyat kecil, masyarakat juga, yang mereka mungkin pasti merasa kesusahan gitu kan. Dan harapannya juga terutama untuk pemerintah meskipun disibukkan dengan pemilu dan sebagainya, pasca pemilu ya, tapi nggak melupakan perannya juga untuk turut menstabilkan ekonomi masyarakat. Sangat disayangkan sih mbak karena harga-harga naik, apalagi pasti tanda-tanda BBM pasti akan naik juga gitu. Jadi harga naik itu kayak nanti BBM-nya ikut naik, semuanya jadi naik deh. Ya agak sedikit memberatkan sih mbak ya, kalau kenaikan pangan itu ya baik harga cabai, minyak, beras, segala macamnya itu ya. Karena ya pasti kebutuhan pasok dari petani pun juga ya dikit, ini juga banyak juga orang yang lebih supply-nya tuh bahan-bahan ke luar negeri gitu. Sedangkan kita juga sebagai masyarakat ya berharap turun ya lebih murah. Tapi kadang-kadang balik lagi sih kepada pemerintah yang lebih menekannya itu ya subsidinya lebih murah, berharapnya ya menjelang bulan puasa setelah pemilu ini. Terima kasih telah menonton!